Gak apa-apa, biarkan saya merasakannya. Mobil ini aku kurang suka. Aku liat-liat dulu ya. Baik, Pak. Eh, Pak! Tasnya ketinggalan. Oh, iya. Dek, maaf ya. Tadi mobilnya saya buat kotor. Biar saya yang bayarnya ya, biar cuci mobilnya. Gak usah, Pak. Mobil ini begitu mahal dan kamu hanya mau membayar untuk biaya cuci mobilnya. Kamu harus membeli mobil ini hari ini. Bu, manajer, dia tidak sengaja. Lima saja uang cuci mobilnya. Feli! Otakmu ini dipakai untuk terlihat tinggi dan pura-pura baik. Diam, kamu. Mobil ini biar saya yang beli. Saya salah bawa tas hari ini. Tapi rumah saya dekat kok. Kalau gak percaya, saya titip tas ini. Baik, saya akan mengambil plastik untuk membungkus tas ini. Eh, memang apa bagusnya tas itu? Lihat saja, betapa miskin ya dia. Kalau dia kabur tanpa bayar, lalu siapa yang tanggung jawab kalau bos yang baru datang? Yaudah, aku akan membayar pakai gajiku. Oke, lihat saja kamu nanti. Kamu baru-baru begini, kamu gak takut kalau aku nipu. Semua orang pasti mempunyai kesulitan. Bahkan kalau tidak saya yang bantu bapak, pasti ada banyak ribuan orang seperti saya yang akan membantu bapak. Kamu tenang aja ya. Saya pasti akan kembali ke sini untuk membeli mobilnya. Oke? Ini sudah hari kedua, dan kamu masih menunggunya kembali. Jelas-jelas dia itu penipu untuk orang yang polos seperti kamu. Heh. Lihatlah, harusnya orang seperti itu yang kamu layani. Jangan bodoh. Halo, Pak. Halo, Pak. Apa perlu? Saya memperkenalkan mobil-mobil kami. Hehehe. Apakah kalian nanyain saya membeli mobil kalian? Bukankah kamu harusnya lebih tulus? Feli, tolong ambilin air minum untuk bapaknya. Hei, kamu buta ya? Mau kecaya, Pak. Mau kecaya. Enggak apa-apa. Biarkan saya merasakannya. Kamu berani memukulku? Kamu tahu nggak saya pakai kolong emas? Kamu... Kalian... Kalian lihat aja nanti. Pak! Jangan membuka ya. Felicia, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Selain sebesar itu, itu akan memberikan keuntungan yang besar untuk kamu. Jika kamu mau disentuh sedikit saja. Benarkah? Bagus sekali. Pasti manajer sering berbuat seperti itu, kan? Kamu! Kalau kamu hari ini tidak bisa membuat satu transaksi saja, kamu harus pergi dari sini. Aku pikir, orang yang harus keluar dari sini adalah kamu. Kemarin kamu datang nggak punya uang untuk membeli mobil. Dan hari ini, kamu mau pamer kehebatanmu. Mobil yang kemarin ini, saya mau beli. Baik, baiklah. Tapi, transaksi penjualannya harus masuk ke penjualan dia. Saya adalah manajer di sini. Semua transaksi yang ada, itu akan dihitung ke transaksi saya. Suka-suka saya dong. Kalau begitu, saya beritahu kamu ya, kamu bukan manajer lagi. Memangnya kamu ini siapa? Manajer Cici. Kantor pusat baru saja memberitahu bahwa beliau adalah Direktur King yang baru saja membeli showroom ini. Hah? Apa? Direktur King, saya... Nggak perlu dijelaskan lagi. Orang seperti kamu yang suka merendahkan orang lain hanya karena penampilannya. Perusahaan tidak butuh orang seperti kamu. Kamu dipecat. Nona Felicia. Kedepannya, showroom ini bergantung kepada kamu. Selamat ya, manajer Felicia. Selamat takingласти doh darifter04. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!